Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore ataupun selamat malam Buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini Dan kali ini ya Di depan kita Ada sebuah Rangkaian ya Sebuah skema Skema nyata Yang ini skema gambar Power supply khusus HT Khusus HT Yang minim untuk elko-nya Bisa dibilang 4 buah saja elko 4 buah saja elko-nya Dan itu pun menggunakan 2200 UF Hanya kita berbeda dari sisi fold-nya Di kapasitornya Tapi untuk CCUF sama Begitu ya Ini ya Kita buat telanjang semua Dan ini HT ya HT Sengaja kita bikin telanjang ya Biar enak kita belajarnya Ini ya Di sini kita menggunakan Prapo CT Prapo CT 2 Amper Tuh Menggunakan Prapo CT 2 Amper Tipro Yang maksimal 3 Amper Elko Elko 2200 UF Yang voltasenya 50V Ini 7812 Ini elko lagi 2200 ya 2200 UF 35V Ini 7808 7808 Masuk ke transistor-nya Transistor tetap kita menggunakan D880 Ini Elko lagi 2200 16V 2200 UF ya 16V Ini DC DC meter ya DC Vol meter lah Vol meter Untuk Kita memantau Pol tase DC Yang keluar Yang akan tersupply Untuk sebuah HTV80 Oke Ya Pertama-tama Saya akan menjelaskan Ya Menjelaskan Topologi Atau skema Atau Sebuah rangkaian Power supply Yang Yang tadi Ya Tapi Ini Kalau Semisalnya Ada kesalahan Dalam Penjelasan Saya Tolong Ditegor Gitu ya Dikarenakan Basic saya Bukan Lulusan Elektronika Basic saya Hanya lulusan Otomotif Dan Ya memang Niat Ada belajar 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 untuk Elektronika Dikarenakan Hobi Ngebrick Jadi Maksakan diri Untuk Belajar Begitu Tentang Elektronika Sedikit banyak Alhamdulillah Tau Tapi Untuk Penjelasannya Ya beginilah Yang dinamakan Kita Belajar Secara Autodidak Ya beda Pastinya Kalau Kita Belajar Secara Sekolah Memang Sudah Dididik Satu Hingga Tiga Tahun Dididik Khusus Untuk Elektronika Begitu Oke Langsung Aja ya Kenapa Saya Menggunakan Kapasitor Kapasitor Yang Agak Sedikit Ya Dikarenakan Disini Saya Mempunyai Kapasitor Itu Saja Intinya Ya Intinya Enggak Enggak Mesti Harus Ngikut Ngikutin UF Saya Gitu Kan Saya Maka 2200 UF Enggak Ya Tetap Pada Dasarnya Semakin Besar UF Elko Itu Bakalan Hasilnya Itu Bakalan Bagus Gitu Misalkan Mau 5000 UF Ya Monggo Itu Lebih Bagus Lebih Caum Ntar Hasil Modulasinya Begitu Tapi Ya Untuk Skema Yang Saya Kasih Ini Jauh Daripada Membawa Dengungan Untuk Modulasinya Begitu Ya Om Dan Abang Abang Dengan Empat Sini Kita Ada Dua Dua Kapasitor Dengan Kapasitor Empat Unit Saja Itu Sangat Jauh Dari Apa Sangat Jauh Dari Dengungan Modulasi Kita Itu Jauh Insyaallah Enggak Ada Dengungan Begitu Nah Buat Yang Komentar Kemarin Ya Om Didit Ya Om Didit Yang Menceritakan Tentang Topologinya Itu Menggunakan Trafo Menggunakan Trafo Tapi Menggunakan Skema Disiwan Disiwan Saya Nah Mungkin Ya Mungkin Ada Kesalahan Ya Om Didit Ya Mungkin Ada Sedikit Kesalahan Tentang Input Yang Masuk Ke Transistor Begitu Dikarenakan Skema Disiwan Saya Untuk Input Kolektor Itu Input Kolektor Dia Ngambil Dari Inputnya 7808 Om Ya Dikarenakan Skema Disiwan Saya Itu Kita Pergunakan Memakai Untuk Awalnya Bukan Trafo Kita Menggunakan Ini Adapter Switching Ya Adapter Switching Yang Untuk Pengecas HT Begitu Mungkin Kesalahannya Dari situ Om Itu Kan Dia tetap Ini Arti kata Ngambil Input Kolekturnya Dari Output 7812 Yang Om Ceritakan Itu Kan Kalau Ngambil Kolekturnya Dari 7812 Sama Aja Out Untuk Output Output Power Supply Kita Arti Kata Tetap Maksimal Amper Itu 0,5 Ya Dikarenakan Untuk Maksimal Amper 7812 Itu Ialah 0,5 Amper Atau Setengah Amper Nah Om Bisa Ubah Ya Om Didit Bisa Ubah Untuk Input Kolekturnya Itu Ngambil Langsung Dari Elko Atau Output 7812 Misalkan Om Memakai 7815 Munggo Ngambil Di 7815 Setidaknya Lewati Untuk Untuk Ininya ICLM 78 Begitu Nah Ini Aja Skema Saya Enggak Enggak Repot Skema Sederhana Dengan Biaya Sederhana Begitu Oke Langsung Aja Kita Lakukan Lakukan Prakteknya Praktek Transmit Apakah Akan Menimbulkan Dengung Atau Apakah Apoltasennya Bakalan Drop Begitu Oke Langsung Nah Oke Langsung Aja Kita Akan Melakukan Pengetesan Apakah Power Supply Yang Barusan Saya Rakit Ini Aman Dari Dengungan Ataupun Apoltasennya Menurun Drastis Atau Biasa Dibilang Itu Ngedrop Gitu Jika Kita Menggunakan Atau Kita Melakukan Transmit Sebuah HT Di Posisi High Begitu Oke Untuk Monitornya Untuk Monitor Kita Menggunakan Ini Sebuah Rig Power Supply Di Sana Gede Monitor Kita Menggunakan Sebuah Rig Kita Hidupkan Terlebih Dahulu Dan Langsung Kita Hidupkan Untuk Power Supply Sengaja Kita Bikin Pelanjang Untuk Komponennya Kita Bikin Pelanjang Dan Ini pun Sudah Dikasih Pengaman Untuk Arus AC Arus AC Sudah Kita Kasih Pengaman Jadi Agar Terhindar Dari Yang Tidak Kita Inginkan Safety Nyalah Oke Langsung Kita Colokkan Nah Tuh Untuk Voltase Awal Sebelum HT Hidup 7,4 Volt Oke Saya Akan Berdiri Sedikit 7,4 Volt Ini Dan Kita Akan Hidupkan HT Apakah Drop Atau Tidak Oke Aman Sudah Aman Seperti Biasa Kita Akan Transmit Untuk Pertama Di Posisi Low Di Posisi Low Dan Kita Akan Cek Untuk Voltasenya Ini Sudah Agak Drop Ya Sudah Sudah Menurun Ya Normal 7,3 Begitu Ya 7,3 Kita Lihat Drop Enggak Begitu Kita Transmit Di Posisi Low Low Pertama Sudah Di Posisi Low Untuk Monitor Coba Kita Gedein Full Full Aman Coba Kita Hindarkan Dulu Dari Storing Sudah Dari Storing Dulu Di Posisi Low Voltase Masih Tidak Begerak Test Test 1 2 Ini Setting Mix Saya Kecilin Kasih 1 Masih Begitu Ya Boyangnya Pun Tidak Terlalu Ini Di Posisi Low Dan Kita Rubah Ke Posisi Middle Kita Lihat Dan Kita Lihat Ya Itu Dari Volmeter DC Kita Lihat Juga Agak Bermain Ya Masih Aman Masih Aman Ya Masuk Dikit Kita Rubah Lagi Di Posisi High Ya 7,2 Jatuh 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 7,2 Tidak Sama Sekali Menghasilkan Dengungan Arti Kata Untuk Skema Yang Ini Aman Sip Ya Oke Test 1 2 Detok Posisi Kita Lakukan Posisi Transmit Untuk Voltase 7,2 Arti Kata Rangkaian Atau Skema Power Supply Yang Saya Bikin Terhasil Gitu Dan Kita Coba Cek Untuk Hitching Agak Panas Nah Saya Sarankan Untuk Hitching Transistornya Lebih Gede Daripada Ini Daripada Yang Kecil-kecilan Kayak Gini Hanya Cuman Tetap Inti Utama Atau Jantungnya Pada Power Supply Ini Adalah Transistornya Begitu Lebih Bagus Yang Saya Kasih Saran Tadi Menggunakan Blower Fan Yang 12 12V Bisa Disuntik Aja Kalau Apa Untuk Blower Fan Di Ini Di Sini Di Jalurnya Output 12V Begitu Agar Bisa Mendinginkan Hitching Dari Transistor Kita Oke Cukup Mudah Kan Untuk Skemanya Tidak Tidak Terlalu Sulit Ya Kalau Sekitar Estimasi Biaya Untuk Estimasi Biaya Mungkin Tidak Sampai 100 Ribuan Untuk Merangkai Ini Semua Untuk Estimasi Biaya Menurut Saya Tidak Sampai 100 Ribuan Kalau Dengan Catatan Itu Dengan Catatan Menggunakan Empat Elko Ini Begitu Oke Sekian Dulu Sekian Dulu Pengalaman Yang Bisa Saya Bagi Semoga Bermanfaat Buat Terutama Yang Buat Pemula Jadi Biar Modal Kita Tidak Terlalu Banyak Habis Intinya Eksperimen Itu Lebih Seneng Sih Baik Oke Akhir Kata Akhir Cerita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 73 Bye Bye